hai oke teman-teman kali ini saya review ayam pelung ini lagi di palet teman-teman bentar lagi mau ada acara kontes ini ayam pelung jadi kita siapin gitu nah ini dia teman-teman kita intip ke kandang dan persiapannya apa aja buat kontes wah ini super teman-teman nah oke teman-teman jadi kalau ayam pelung itu bedanya sama ayam melaga botohnya itu harus benar-benar jadi satu gitu sama ayam pelungnya dalam artian itu harus benar-benar benar-benar paham banget gitu jadi kita harus tahu enaknya posisi kokok ayamnya itu kalau ayam pelung habis makannya setengah porsinya apa belum dikasih makan makannya full jadi kita harus tahu teman-teman posisi enaknya ayam kokoknya keluar gitu bagusnya kita harus tahu apa harus dimandiin dulu dibasah bahasanya enggak tahu bahasa juga setengah enggak beda gitu ini berumur 7 bulanan teman-teman lagi nyari posisi enaknya gitu oke teman-teman kita mau lanjut ke kandang belakang kandang yang buat lancuran umur 5 bulan sama anak-anaknya katanya di belakang itu yang dari 3 anakannya ada satu yang mirip ayam ketawa teman-teman jadi pelung biasa terus belakangnya kokoknya itu kayak ayam ketawa oke kita lihat penampakannya nah ini dia teman-teman ini dari 3 ini kayaknya yang punya juga belum tahu yang mana gitu yang seperti ayam ketawa jadi belum jelas banget masih belajar gitu kokoknya baru 5 bulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati